Nama saya Anas, pekerjaan saya berburu harta karun. Ya gelang Pak Kalung, lumayan ya. Jadi di video kali ini kita akan mengikuti seseorang yang sangat luar biasa yaitu adalah seorang pemburu harta karun. Jadi kita akan follow kehidupan sehari-harinya dan ini dia videonya guys. Umur saya itu ya sekitar 55. 55? Iya, sudah tua ya. Sudah berapa lama kerja sebagai pemburu harta karun gitu? Ya cukup lama juga Pak. Sudah mungkin perkiraan ya mungkin ada sepuluhan lebih. Mungkin lima, lima belas ada. Lima belas ada? Ya lama juga. Ibu berarti cari harta karun itu cari apa sih bu harta karun maksudnya? Ya harta karun itu ya emas, perak, kadang dapat perfume, barang-barang antik gitu. Modelnya kayak patung-patung kecil-kecil itu. Laku juga itu masalahnya. Dapat emas gitu ya? Iya, tapi ya bukan emas yang kayak di toko bagus-bagus gitu, enggak. Pasti ada yang ya bodol-bodol yang rusak-rusak itu. Kadang ya cuma samprit, kadang gede, ya tergantung rezeki, tapi kadang juga enggak dapat. Mas-mas orang yang jatuh di gorong-gorong gitu ya? Iya, kadang orang kan mandi-mandi gitu kan. Mandi-mandi lepas, mandi-mandi lepas. Ya kita itu hanyut, 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 lama-lama sampai ke gorong-gorong kan. Apalagi kalau banjir-banjir gitu. Ini tempat tinggal saya. Ini kamar saya. Lihat nih di sini ya. Ini kamar saya. Saya tinggalnya di sini. Terus kalau saya tidur karena suami saya itu sakit, dia tidurnya di atas. Terus saya tidur di bawah gitu. Ini tempat tinggal saya kayak gini. Ini kalau saya ada waktu senggang. Misalnya saya lagi capek, saya pengen nanem-nanem kayak gini nih. Biar pikiran juga enggak sumpek gitu. Soalnya kadang ya namanya kerja. Terus kan kita mesti refreshing kan gitu. Ada biara burung juga enggak? Iya. Soalnya itu suami saya yang suka dia. Ini suami saya kayak apa namanya ya. Itu nawicara. Enggak bisa ngomong dia. Jadi... Mendengar bisa? Mendengar bisa tapi enggak bisa ngomong dia kayak gini. Sudah lama dia sakit. Sudah berapa bulan dia sakit terus. Saya sambil jagain, sambil kerja. Kadang kan juga pusing pikirannya. Makanya saya nyari hiburan. Ya bikin tanaman. Bikin apa gitu. Saya kan harus nyiapin makanan. Sarapan buat suami saya. Soalnya dia kan harus makan pagi-pagi. Namanya orang sakit kan harus dijaga kesehatannya juga. Biar cepat pulih. Ini saya masaknya sederhana tapi bergisi. Nah gini aja. Kan simpel. Terus saya karena kompornya juga. Enggak bisa anu langsung harus pakai kayak gini. Ini saya kasih minyak sedikit aja. Saya enggak suka banyak-banyak minyak juga yang secukupnya. Ada-ada dia bantu kalau lagi mood. Kalau lagi enggak ya. Kasusnya juga enggak mau dia. Ini sementara dia goreng saya ngirisi. Saya ini mau berangkat kerja. Sekarang karena suami saya sudah saya kasih ini. Persediaan makanan. Untuk nanti. Makanya saya sekarang mau berangkat. Kerja. Biar dapat rezeki yang banyak gitu. Nanti aku pulang rumah. Saya berangkat dulu ya. Ibu punya ide untuk cari emas gitu dari mana sih idenya? Sebenarnya saya itu juga dulunya pusing pak. Mau cari kerja. Pusing juga kan karena biayanya hidup itu kan terlalu tinggi. Terus saya mikir disuruh sama orang. Suruh bersih-bersih gitu. Tapi ternyata saya bersih-bersih goreng itu kok ada itu. Saya pikir lagi. Oh berarti kalau diga tuh banyak kayak gininya ya. Itu pikiran saya. Ah besok-besok kapan-kapan saya mau coba kayak gitu. Pertama kali dapat emas dalam bentuk apa? Cincin, kalung, apa-apa? Ya apa ya dulu ya. Mungkin cincin tapi udah gak karung-karung warna gitu. Tapi saya pikir juga belum pengalaman. Itu emas atau perak. Belum waktu pertama-tamanya itu. Ya jadinya gak ngerti gitu. Mau nanya nih. Coba Ibu jelasin nih. Kegiatan Ibu dari pagi sampai sore itu ngapain? Dari bangun. Iya. Kalau saya itu dari bangun pagi. Saya sudah masak. Karena saya kan sekarang saya kan punya suami. Kerjanya juga gak nentu kan. Dapat penghasilannya gak nentu. Jadinya kan saya juga harus kerja. Saya kerja pagi bangun. Masakin dulu dia. Terus habis itu saya hari sehari-harinya saya nyotir kerjaan saya itu. Sekarang terus setelah itu menimbang udah kerja. Nyari kayak gini. Wah itu kan. Saya keterusan jadinya. Rata-rata sehari dapat berapa Bu? Ya kira-kira kalau misalnya saya pul. Karena saya kerjanya kan anggaplah setengah hari lah ya. Itu ya biasanya kadang dapat 20. Paling banyak ya 40, 50 itu mentok. Lah kalau ada harta karun lah gak tau. Kan kita juga gak ngerti harganya. Soalnya kan kalau misalnya harta karun itu bisa dinilai yang antik sekali misalnya. Ya oke dapet uang banyak. Lah kan saya seneng. Dapet berapa Bu? Ya kira-kira dulu saya pernah ya kalau pas dapet itu. Kalau di luar harta karun itu ya. Itu biasanya sih bisa 50. Kalau lagi pas banyak barangnya itu. Kebetulan disitu gak ada ini apa ya. Gak ada sampah, gak ada apa gitu ya. Bersih gitu. Itu udah banyak dapet saya. Kalau harta karun kalau dapet emas paling besar dapet berapa Bu? Saya pernah sih dapet kalung tapi bodol. Itu protol-protol gitu. Setiap emasku kan ada kadarnya. Kadar emasnya itu berapa, berapa gitu. Kalau dulu saya kan gak tau itu emas itu. Yang penting emas itu aja kan. Wah saya seneng sekali punya emas. Ternyata setelah saya jual kita kan pengalaman juga. Oh ini kadar emasnya sekian. Jadi dapetnya cuma sedikit. Kalau ini kadar emasnya yang banyak atau tinggi. Itu bisa banyak uangnya gitu. Paling banyak dapet berapa? Paling banyak itu dulu pernah sampai 4 juta. 4 juta ya Bu? Iya pernah tuh dulu. Perlengkapan yang ibu biasa bawa untuk cari harta karun itu apa aja sih? Sebenarnya saya itu kalau nyari tuh alat-alatnya tuh yang sederhana aja. Yang penting hasilnya. Nah ini saya lihatkan ya. Kalau untuk nyari yang besi kan kayak gini nih. Ini kan aku dapet nih kayak gini nih. Ini kadang aku nyari di sungai. Kadang nyari di jalan-jalan gitu. Ini kalau di jalan-jalan ini dapet paku kayak gini nih. Kasian kalau orang kena ban sepeda motor. Bahaya juga. Ya kalau nggak kecelakaan. Kalau misalnya kecelakaan kan kasian. Ya di samping kita kerja dapet rejeki. Ya membantu orang kan apa salahnya? Nah hal unik apa nih ibu? Biasanya pas nyari emas di gorong-gorong itu yang pernah terjadi sama ibu. Pernah itu dapet patung kecil tuh. Mahal itu. Tapi sudah saya jual dulu. Udah anggung. Udah bukan emas. Kayak alpaka. Barang atik gitu. Alpaka gitu. Misalnya kalau itu katanya bisa dimasuk ke mana itu ya. Mesti om apa. Nggak tau aku. Ah saya nggak tau gitu-gituan. Mas aku bilang gitu. Yang penting saya dapet uang udah selesai. Kan aku nggak ngerti gitu-gituan. Yang penting kok dapetnya bagus gitu. Resikonya apa nih ibu? Pas lagi nyari-nyari di gorong. Biasanya nyarinya kan di gorong-gorong. Ya iya. Ada resikonya nggak? Uh banyak sekali resikonya di sana itu. Karena kalau di gorong-gorong itu kan gelap. Pertama. Kita mau masuk aja kadang-kadang ngeri. Terus yang kedua. Ini kebanyakan itu sering-seringnya saya itu kena ini. Pecahan kacang. Tuh. Belum lagi ini ada hewan-hewan itu. Ular kah? Kelabang kah? Kalau cuma kecoa sih nggak masalah. Terus kalau ada nyambek tau nyambek alu. Biawak modelnya itu juga gigit itu. Tapi kalau kita diamin aja dia lari sendiri. Ya resikonya kayak gitu-itu. Biasanya kalau habis dapet papu tuh jualnya kemana? Sama dapet emas jualnya kemana? Nah sekarang saya jual ada tempatnya gitu. Kalau masalah emas tuh ya saya jual juga. Tapi udah punya langganan juga sekarang. Kalau dulu juga muter-muter kayak gitu. Karena ya belum pengalaman sih. Jualnya toko emas? Bukan. Dia di rumah penadah yang asli langsung gitu. Jadinya dia diproses gitu. Sekarang kalau dulu saya nggak ngerti. Ya udah, ya udah lah gitu. Sekarang udah tau ya agak sedikit ngepi ya lumayan. Kalau dapet. Nah kalau nggak dapet ya susah. Gitu namanya juga orang usaha ya mas ya. Mau apa kita kan mesti usaha. Yang penting hasilnya juga sehat juga. Pernah nggak diusir-usir orang atau dimarah-marahin orang? Ada pencuri gitu? Pernah. Terus sampai saya suntok gininya. Masalahnya kebanyakan. Orang itu pikirannya negatif. Kalau kita pemulung. Kan banyak tulisan gitu. Dilarang masuk tuh ya saya pemulung. Tapi kan saya digorong-gorong. Tapi ada yang baik juga mas. Yang baiknya begini. Bu, bu, bu gini. Kenapa? Ini kalau bisa. Ini batu-batunya ini. Ini kalau ibu mengambil-ngambil itu nggak apa-apa. Nggak saya marah. Tapi batu-batunya itu disingkirin di pinggir aja. Biar nanti sampah-sampahnya atau apa yang kotor-kotor. Bisa airnya mengalir lancar. Itu yang bagus. Maunya ya gitu ya. Biar saya juga gampang nyari rejeki. Seperti itu air yang lancar gitu. Bisa cari emasnya di mana aja nih bu? Di sungai. Apalagi kalau sungainya gede. Besar. Pokoknya lebar lah sungainya itu. Tapi nggak terlalu dalam. Itu paling saya seneng. Kenapa? Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Seperti punya naluri. Punya naluri. Ya kayak gitu. Ya tapi ya kadang-kadang naluri ya bener juga. Ke gorong-gorong juga ya? Sama aja ke gorong-gorong tuh kalau saya rasanya nggak serak gitu ya. Ya tetap jalan. Tapi ya sambil bawa magnet gini. Jadinya kan sambil jalan ada aja masuk ke sini gitu. Kalau cuma jalan aja kan. Kalau nggak pas nggak dapet hata karun saya nggak dapet uang. Bagaimana? Pemasukan nggak ada. Kan repot. Bisa kalau nggak dapet matah karun ibu misalnya. Ibu ada kerjaan sampingan lagi nggak? Ya kadang disuruh orang gitu. Karena kita kan butuh uang. Jadinya ya disuruh orang bersih-bersih rumah. Bersih-bersih kamar mandi. Kalau nyuci saya ya bisa sih nyuci bersih-bersih kandang. Bersih-bersih. Pokoknya sistemnya cleaning service. Gitu.